Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di sektor pertarian kendu kenceng masih di channelnya petani kecil mohon maaf sudah lama nggak bikin video nggak bikin konten di tanaman kupis ya bah lama banget karena kita tanam kupis hanya di sebelum tanam cabai dan sesudah tanam cabai dan bareng sama cabai oke seperti itu temen-temen nanti kita bahas tentang produk baru racun insektisida baru golongan 30 dari si cinta oke sebelumnya ucapkan selamat beraktifitas selanjutnya semoga kita diberikan kesehatan diberikan rezeki yang berlimpah barokah terutama diberikan kesehatan dipermudahkan segala urusannya semoga diberikan tanaman yang bagus bagi para sedulur-sedulur pertanian dimanapun anda berada Oke ini review tanaman kupis ya ini varietasnya investor umurnya sudah 40 hari kita nggak bikin video sebelumnya tahu-tahu sudah segini karena lagi banyak pekerjaan di rumah sedang rehab renovasi rumah jadi nggak bisa bikin konten nggak bikin video tahu-tahu segini ini pun kita menyempatkan di pagi-pagi hari ini sebelum aparat tukangnya sudah datang ya kita keladang dulu nyemprot dulu karena sebelumnya itu banyak-banyak namanya hidup di tetangga ya hidup di kampung gotong royong banyak orang yang rewang saling gotong royong kalau sekarang sudah tahapnya sudah finishing di rumah jadi kita bisa bikin video lah kita tinggal sejenak karena cuma garapan tukang saja Oke seperti itu ulasannya sudah lama nggak bikin video tanaman kupis ini varietasnya investor udah 40 hari kita sudah melakukan penyemprotan kurang lebih sudah 5 kali ya kalau pakai produk barunya dari si jenta ini sudah tiga kali ini kita pakai si modis dari si jenta nanti kita review produknya seperti apa kita lihat dulu tanamannya seperti ini nah nanti ada lengkap lah yang kita bagikan ini ada pupuk pupuk spray pupuk kocor nanti kita sebilikan juga pupuk semprotnya pupuk kocornya ratunya funginya asam aminonya pokoknya lengkap nanti kita review produknya karena di samping kameranya ini di tempatnya kita review dulu kita ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah lama nggak bikin video bagi para penonton semuanya bagi para pengikutnya kita review kembali di tanaman kupis ini populasinya ada dua lahan yang sudah pernah nonton lah atas bawah ini kurang lebihnya 4.000 tanaman oke seperti itu kita review produknya dulu baru kita review ke tanamannya ini umurnya sudah 40 hari teman-teman oke produk barunya dari si jenta apa sih itu si modis ya seperti ini teman-teman produknya si modis nih si modis aduh ngeblur nah tahu kelihatan nah si modis 100 DC ini untuk bawang merah cabe kubis dan pomad untuk dosisnya kalau di kubis ini 0,6 mili per liter seperti itu teman-teman harganya murah disini ya sama-sama golongan 30 ini harganya disini kita dapat 125 ribu oke produk baru tentunya masih kuat lah belum kebal kepada hama belum kebal jadi masih kuat yang kemarin juga kita pakai produk yang lain kita pakai simigra kita pakai bruvia kita dapat si modis ini kita ganti dengan si modis oke seperti itu kalau kalau funginya ini kita pakai abita sample ini bolo tidak untuk dijual ini ini untuk kubis fokus hanya untuk kubis saja teman-teman kameranya ngeblur ya penyakit busuk hitam santomonas seperti ini kalau yang lain sudah gunakan ya alhamdulillah kalau belum bisa kasih tahu ini abita dari advansia kubis penyakit busuk hitam santomonas bercak-bercak juga bisa oke ini produknya daripada satu-satu ini ambition kita kasih dua sendok pertenggi pupuknya ya pupuk semprot pakai 40 meg bunginya pakai antila kemarin pakai amistar habis ganti pakai antila saja ini perkate loader itu temen-temen dosisnya bisa baca-baca di kemasan lah ini pupuk spray yang kocornya pakai Viotta groviota ya pakai groviota ini cempel juga ini dikasih ini dari nusantara bertani tv 40 meg sama groviota nya juga dikasih kalau mau beli di shopee di shopee di shopee ada oke seperti itu teman-teman kita review ke tanaman kubis nah seperti ini nih ini lahannya lahan bekas bolo lahan janda bekas kubis bekas cabe jarak tanamnya 55 jarak bedengannya 90 tanaman ini seperti ini investor 40 hari ini baru selesai nyemprot ya loh istriku mau pulang duluan karena mau masak di rumah banyak pekerja ya kita lak bikin video dulu nih udah selesai nyeper ini udah selesai jam segini baru jam 7 nih udah selesai temen-temen aku mau pulang aku mau bikin konten dulu nih kalau ada yang mau sih dipertanyakan bisa di lewat kolom komentar ya yang belum paham oke sama atas atas enggak kelihatan kalau dari atas mungkin kelihatan pas bawah nih Oh cabutani cabe aja masih ada di bed di tepian kayak gini kok udah kering nih tinggal bakar oke temen-temen seperti itu tanaman Neko base investor 40 hari sama atas simak juga di tiktoknya petani kecil juga punya tiktok temen-temen oke segitu dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh